Pemirsa Wali Kota Banda Aceh menyebutkan pasar gemilang lam dingin nantinya bukan hanya menjadi pusat perdagangan, melainkan salah satu ikon Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh berencana membangun fasilitas kuliner di area pasar tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh Haminullah Usman menyebut pasar lam dingin akan dikembangkan bangunan lainnya seperti kafe-kafe dan tempat kuliner lain. Untuk finalisasi sepenuhnya, Pemku menargetkan akan rampung pada awal tahun mendatang. Sementara untuk jalan keliling pasar juga akan segera disiapkan termasuk untuk halaman parkir yang sudah sangat memadai. Memperindah, karena ini tidak hanya kita ingin pasar gemilang ini menjadi tempat jual daging, jual ikan, jual sayur, jual ayam ya, tetapi juga menjadi ikon, menjadi ikon Banda Aceh, menjadi tempat untuk disaksikan, Mungkin nanti insya Allah di belakang itu akan kita buat kafe-kafe ya, karena masih luas sekali, masih ada 20 meter lagi tanah. Sepanjang itu kita buat kafe, jadi bapak-bapak mungkin hantar ibu belanja, bisa tunggu dulu di apa, ataupun sebaliknya nanti ibu yang belanja, bapak yang belanja, ibu-ibu tunggu di sana ya. Jadi, namun demikian, saya meminta kesungguhan daripada dinas terkait, mulai dari perindak, dan juga PDAM, BU, DLHK3, dan lain-lain dinas yang terkait kerja keras. Aminullah menyampaikan kesiapan fisik bangunan pasar tersebut sudah mencapai 99 persen, dan aktivitas perdagangan telah dimulai 15 Juni lalu. Direncanakan pasar ini akan diresmikan langsung oleh PLT Gubernur Aceh, Nova Irian Syah, sekaligus dengan penetapan nama pasar baru pada 7 Juli 2020, berdepatan 3 tahun masa kepemimpinan Aminullah Usman, Senal Arifin. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.